Intro Rich people, selamat datang kembali di AstroNaci Hari ini saya baru dapat kabar, tentunya Anda juga dapat kabar bahwa Donald Trump dan istrinya, the first lady of the United States, terkena COVID-19 Pertanyaan adalah, bagaimana dampaknya ke market? Mari kita bahas langsung saja, jadi sekarang saya lagi di salon memotong rambut, tiba-tiba saya terima berita ini, wow Saya rasa saya perlu langsung memberikan update, dan kita langsung mikirin ya Jadi pada saat Donald Trump kena, mari kita langsung bahas, COVID-19 sebenarnya sekarang memang di United States menjadi yang terbanyak Tapi dampak kenanya ini, efeknya untuk setiap orang berbeda-beda Ada yang langsung dia masuk ke tahap akut, kemudian meninggal, ada yang tidak Yang jelas di AstroNaci sendiri, ada 4 karyawan yang hari ini sudah terkena COVID-19 dan kemudian 3 sudah sembuh Karena mereka terkena dampak yang ringan Pertanyaan adalah, kita bahas tentang COVID-19 itu sendiri Pada saat Donald Trump kena di usia dia yang sekarang, maka ada risiko dia untuk menjadi akut kenanya ya Tapi kita doakan supaya Donald Trump ini dan istri bisa kena yang gejala yang ringan saja sehingga cepat sembuh Nah, mari kita lihat dari sini ketika dia kena COVID-19 dan kemudian outputnya adalah Kekuatiran market, ini yang akan kita bicarakan Outputnya, Donald Trump kena COVID, keadaan memburuk lalu meninggal Satu, yang kedua, dia kena COVID, perlu dirawat bad rest dan akhirnya menunda roadshow daripada kampanyenya Yang akhirnya ada kemungkinan US election nanti akan mundur Ini tentunya juga akan menjadi dampak untuk market Oleh karena itu kita akan bahas di sini Mari kita langsung lihat skenario apabila Trump itu kena dan kemudian kondisinya dia menjadi buruk Dan kemudian dia meninggal dunia Lalu langsung saja kita melihat sejarah ya Ketika presiden-presiden di Amerika yang tiba-tiba meninggal itu market seperti apa Pada dasarnya seluruh investor di Wall Street maupun di seluruh dunia Mereka itu takut apabila resesi itu datang Jadi ada trigger yang menyebabkan resesi itu datang Salah satu adalah kehilangan pemimpin yang dianggap baik Ketika Donald Trump nantinya meninggal Maka kita bisa menggunakan referensi dari presiden-presiden sebelumnya Sebagai contoh, saya punya catatan di sini Eisenhower, September 23, 1955 Tiba-tiba meninggal kena serangan jantung Itu Dow Jones jatuh 6,5% pada tanggal September 26, 1955 Menarik ya, kena jantungnya itu di September 23 Dan sekarang Donald Trump kena di bulan Oktober Ini adalah bulan-bulan di mana posisinya kondisi market itu tidak nyaman Karena matahari berada di Virgo Kemudian masuk ke Libra dan Scorpio Kemudian nanti Oktober tanggal 14 ini juga ada Mercury retrograde Ini bukan hal yang baik untuk orang yang sedang kena penyakit seperti ini Dan untuk market juga tentunya akan price in dengan ini Kejadiannya Dow Jones 6,5% Tetapi pada akhirnya market balik normal Langsung sharp rebound Sama kayak kejadian bom Seperti itu juga kan Terus kemudian April 11, 1962 Ini sedikit berbeda karena terjadinya pada saat matahari di Aris John Kennedy ditembak Ya pada saat itu kalau tidak salah No, 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 no John Kennedy ditembak itu tanggal 22 November 1963 Sekali lagi Masuk di wilayah kuartal 3 pada saat matahari berada di Virgo Libra Sagittarius Di antara itu ditembak pada saat itu market jatuh 2,9% tahun 1963 Kemudian recover quickly Dan bull market continue Berarti ingat di November 1963 Kejadiannya adalah kalau marketnya bull Dia akan sharp decline dan kita harus melakukan buy on weakness Karena pada saat Dow Jones nanti jatuh mungkin Indonesia juga jatuh Tahun 1963 ISK belum ada Tapi kenyataannya market kembali bullies walaupun presidennya ditembak meninggal Nah Kejadian lagi Kita lihat ada Nixon resign Agustus 1974 Jadi keluar Itu Dow Jones turun 15% guys 15% dari resignation Dan memang kejadiannya lihat Di Agustus lagi Pada saat di area Dimana market itu mulai masuk September, Oktober Dekat-dekat ini tanggal 9 Agustus ya Dan itu resignationnya 29 Agustus 9 Agustus sampai 29 Agustus fall 45% Terus kita perhatikan lagi siapa lagi yang meninggal nih Udah kayaknya cerita meninggalnya sampai disitu Nah berarti dalam kali ini Kalau Trump ini badannya gak kuat Ya antibody-nya dia gak ada Dan kemudian dia akhirnya meninggal karena COVID Maka kita bisa expect Dow Jones itu bisa down cukup dalam Dan kemudian sharp rally Pertanyaannya adalah Apakah patternnya mendukung Mari kita lihat dengan skenario Trump meninggal ya Oke guys ini adalah chart Daripada Dow Jones Dan kalau kita perhatikan Dow Jones sebenarnya bergerak di dalam kondisi bullies nih Sekarang saya pasang ya Ini adalah garis merah Garis merah ini Dimana saya akan menganggap ini sebagai area support kuatnya Karena disitu area base juga Dan support kuat ini angkanya ada di 24.400 Jadi 3.000 poin Bisa jadi pada saat Trump itu pada akhirnya meninggal Ini kemungkinan dia akan drop jauh ya ke bawah Sampai 24.000 lalu kemudian dari sini dia naik lagi Ini bisa terjadi kayak begini Kenapa? Karena historinya mengatakan demikian Tapi secara keseluruhan kalau marketnya bull Ya pada saat John Kennedy dibunuh Ya ini harusnya dia akan kembali naik lagi Karena memang trendnya bull Gak peduli dia setelah ditembak Mungkin dia akan turun dulu ya Tapi harusnya demikian Tapi kita udah tau resikonya adalah 24.400 sampai kurang lebih di 23.000 Ya 23.000 Ini adalah area Kalau kita katakan area dimana base itu terjadi Saya langsung berikan kotak saja Ini areanya disini guys Nah Jadi dia bisa aja turun sampai ke level kuning ini Terus kemudian dia naik kembali ke atas ya Ini yang harus kita waspadai dengan kejadian covid ini Oke So Itu skenario kalau Trumpnya meninggal Bagaimana kalau Trump tidak meninggal Dan kemudian US election akhirnya terpaksa mundur Oke US electionnya mundur Karena kampanye-nya mundur Kita tau bahwa market pada saat Kuartal 3 ini akan masuk di dalam kondisi yang challenging Mulai pada saat matahari berasal di Virgo Sampai nanti di Sagittario sebelum Thanksgiving Kalau tahun kemarin Kita perhatikan Dow Jones itu Ketika matahari masuk ke Capricorn Itu kurang lebih di Akhir tahun 2020 Itu oke Kemudian dia drop Sampai bulan Maret Yang biasanya tidak Maka kali ini harusnya dia tidak drop Sejauh itu Artinya saya melihat Prediksi saya Walaupun Trump ini nanti kena covid Maka Akan ada delay sedikit Ya akan ada delay daripada US election Tapi dia akan melakukan segala cara Mungkin mereka akan mengatur Debat presiden melalui zoom Itu bisa terjadi Karena Trump ini orangnya Rada-rada nyentrik Dan Dan memang dia juga Cukup enerjik ya Saya pikir dia tidak akan Berbaring diranjang Kalau dia tidak dalam kondisi akut Dalam kondisi ringan saja Dia akan melakukan zoom Debat presiden Itu prediksi saya Dan kalau misalnya diundur Maka ini akan berdampak Pada volatility di market Dimana sideways besar Akan masih terjadi Sampai nanti US election selesai Dow Jones akan cenderung sideways to down Downnya itu maksimal Nanti di 26 ribu Ya masih ada sekitar 1.800 poin downnya Tapi tidak langsung down Pelan-pelan-pelan-pelan Dia down ke 26 ribu sekian Lalu naik setelah US election Jadi itu adalah risiko Yang Anda mesti pikirkan Satu kalau Trumpnya meninggal Harusnya seperti apa Akan ada sharp decline Kemungkinan sampai 23 ribu Dan kemudian naik kembali Karena major trendnya Bullish Joe Biden kemungkinannya Akan memimpin Kalaupun itu terjadi Saya percaya ini bagian Daripada Illuminati Dia punya plan Bahwa kali ini Republik dipatahin Satu kakinya Langsung switch over Kepada Demokrat Berarti nanti ada peluang Nanti Demokrat akan pimpin Dua period Dan nanti Republik dua period Maka tahun 2020 Akan menjadi gerbang milenium Jadi setelah dari tahun 2000 Ini adalah 20 tahun Dua dekade milenium Ada perubahan besar Daripada strategi Daripada Illuminati Dan saya percaya New World Order Punya Skema dan plan Yang besar sekali Untuk dunia kita Maka segala sesuatu Akan berubah Apabila itu terjadi Maka kita tahu Bahwa Joe Biden Punya rencana Akan menaikkan Corporate Tax Which is itu orang Gak suka Makanya sebelumnya Saya merasa Bahwa Trump ini Harusnya akan menang Tapi kalau Covid ini merupakan Senjata daripada Illuminati Untuk melakukan Presiden assassination Yang kedua Berarti ini bisa menjadi John Kennedy yang kedua Yang dibunuh oleh The Shadow Hand Dan itu Wow That's a huge Conspiracy theory Tapi kita gak tahu Kita doakan Trump cepat sembuh Tapi itu ada opsi Jadi anda lihat Gejalanya Kalau semakin memburuk Dan Trump akhirnya meninggal Saya percaya Joe Biden akan naik Memberikan satu kebijakan Yang Ya Tidak describe Wall Street Tentunya kalau dia sampai Naik dan tidak ada Calon daripada Republik Terus kemudian Dia menaikkan Corporate Tax Misalnya Walaupun dia akan Mengeluarkan 700 juta Untuk supply Stimulus ke teknologi Dan seterusnya Dojons akan shock Dan ada chance Dojons kembali lagi Drop di bawah 23 ribu Kalau itu terjadi Karena Joe Biden ya Dan apabila itu direstui Maka kita tahu Bahwa Illuminati itself Mau merubah 20 tahunan Setelah Milenium ini Untuk menyerahkan Crown Itu kepada Demokrat Untuk 2 tahun 2 periode ke depan Karena harusnya Prediksi saya Trump menang lagi Let's see Kalau dia tidak meninggal Saya melihat Sebagai recapnya Market akan bergerak Di dalam huge sideways Dan kemudian Akan kembali bull Setelah US election Dan kemungkinan Akan zoom Kampanye Oke guys Itu gambaran dari saya Untuk Dojons Dan tentunya ISD akan mengikut Pada saat Dojonsnya sakit Indeks kita juga akan Flat to down Tapi pada akhirnya Saya masih percaya Indeks kita akan kembali Ke 5.800 Anda akan mengamati Berita tentang Trump ini Semoga yang terjadi Adalah dia tetap Melakukan kampanye Melalui zoom Dan mungkin hanya Mendelay saja Semoga Presiden Trump Dan First Lady Diberkati Tuhan Diberikan kekuatan Kesembuhan Dan kita bisa Make money bersama Sukses selalu Subscribe Bagikan ke yang lainnya